Cadangan devisa Maret turun menjadi 121 miliar dolar Amerika dibanding Februari sebesar 130,4 miliar dolar Amerika. Cadangan devisa Maret masih terjaga lebih dari cukup untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Maret setara pembiayaan 7,2 bulan impor atau 7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Serta berada di atas standar kejumpaan internasional sekitar 3 bulan impor. Penurunan cadangan devisa Maret akibat pembayaran utang luar negeri pemerintah dan keperluan stabilisasi nilai tukar rupiah. Dampak kepanikan pasar keuangan global akibat corona. Dengan berbagai langkah stabilisasi dan penguatan bauran kebijakan, Bank Indonesia optimistis rupiah akan semakin stabil, cenderung menguat ke level 15 ribu rupiah per dolar Amerika Serikat.